ini adalah bahan-bahan untuk kita membuat MPAC 6 bulan pertama untuk menu kali ini itu bunda tetap ya menu lengkap harus ada karbohidrat atau API yang lemak dan bisa juga ditambah buah ataupun sayur bisa dipilih salah satunya ya Oke untuk menu kali ini karbohidratnya bunda ini menggunakan nasi putih kalau teman-teman mau digantikan kentang juga boleh tapi Bunda ingin memberikan cita rasa pertama dengan menggunakan nasi kemudian lemaknya Bunda pakai margarin Nah untuk margarinnya Bunda pakai yang merek blue band nah bulu band sekarang itu kan sudah ada cita rasa ya seperti rasa ayam rasa beberku Nah itu bisa menambah cita rasa dan juga bisa membuat anak itu nafsu makannya itu bagus dan itu sama sekali tidak masalah Nah untuk lemaknya bisa juga diganti minyak sayur minyak kelapa yang memang lebih bagus ya Bunda pakai ini margarin kemudian proteinnya Bunda menggunakan protein hewani yaitu tiga ekor udang nah lebih bagus untuk awal-awal itu kita gunakan protein hewani dulu karena kalau kita pakai protein nabati seperti tahu kacang-kacangan ataupun tempe itu lambungnya masih baru mengenal makanan jadi kita coba ya memang mudah dicerna dulu gitu dan usahakan untuk enam bulan pertama tidak usah double pro he gitu maksudnya protein itu nggak usah double dulu satu-satu aja dulu ya jadi Bunda utamakan pakai protein hewani yaitu tiga ekor udang nanti ini kita kupas kemudian Bunda tambahkan sayur Nah di sini Bunda bisa pilih bisa dimix dengan buah ataupun dengan sayur gitu pilih salah satu jadi ini ada satu lembar dan sawi hijau kemudian untuk menambah cita rasa kita gunakan satu siung bawang putih dan juga satu siung bawang merah sekarang kita bakal ngiris dulu bawang merah dan juga bawang putihnya ya teman-teman lanjut kita iris terselembar daun sawi hijau kita iris halus-halus banget motong benda mentah itu kalangnya diganti kita potong halus-halus nah ini sudah selesai Bunda iris-iris tinggal kita tumis aja dan kita tambahkan sedikit air untuk melunakan nasinya nanti ini langsung saja kita tumis ya dan untuk penambah cita rasa kita perlu menggunakan bumbu dapur teman-teman jadi Bunda menambahkan cita rasa kalau jamur satu sendok takar aja kemudian nanti Bunda tambahkan pulau pasir dan juga garam sedikit aja gitu sejumput jadi rasanya bubur itu nggak hambar gitu karena kalau hambar itu yang membuat anak-anak itu GTM dan nggak mau makan biasanya cita rasa seperti kalau jamur itu aman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masaknya tidak usah terlalu menjadi bubur cukup nasinya itu sudah sudah terasa lunak nanti bisa langsung kita saring ya bun ini sudah bisa kita matikan terus dalam proses penumisan tidak usah terlalu menjadi kubur karena nanti bakal kita saring ya jadi cukup nasinya sampai melunak saja yang langsung kita saring dalam keadaan panas ya Bunda saring nanti teksturnya itu seperti ini bun lebih haus dan lebih mudah dicerma sama anak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati